Pokiam Kim C. E. Jilid 9. S. U. Poan C. U. Cerita seperti pembawa kabar saja, tidak taunya Bopek, dengari itu dengan sungguh dan hatinya panas bukan Mania telah tenggak pula araknya, sedang tadinya dia sudah mau berhenti minum. Kiranya dengan kira beginilah Loh Sam bikin dirinya kaya kata dia dengan bersenyum mewah. Baiklah, nanti datang waktunya yang aku akan bikin Poan Loh Sam kenal siapa adanya aku. Ketika itu datang dua tamu, Supo Ancu tinggalkan sobatnya akan layani dua orang itu. Catat saja semua apa yang aku dahar dan minum, kata Bopek. Kemudian dia berbangkit dan pakai baju luarnya, lantas bertindak keluar dari warung arak itu. Dia bertindak di bawah sinar bulan dan bintang yang guram, dia jalan pelahan, hatinya masih panas, sedang pengaruh arak menambah panasnya hati itu. Dengan pulang ke gereja, apa aku mesti lakukan pikir dia? Lebih baik aku pergi pada siam Nio dan Kongkou dengan si Nona. Ingat Cui siam hatinya anak muda ini goncang. Tapi dia jalan terus menuju ke Hin Kietoa. Ketika sampai di depan pohoapan, dia lihat api terang dan orang yang keluar masuk banyak. Di depan rumah juga ada menunggu beberapa kereta. Boleh jadi Cui siam sedang layani tamu pikir anak muda kita. Tapi, biar bagaimana juga, aku mesti ketemukan dia. Dia bertindak masuk, atas mana jongos segera sambut dia. Lito Aya datang dia berkata sambil tertawa. Nona Cui siam ada tamunya. Siapakah tamu itu Bopek? Tanya. Loh sem ya sahut jongos itu, kembali sambil tertawa. Boleh jadi tidak lama kemudian tak akan berlalu. Baiklah Tau Aya pergi dulu ke kamar sebelah. Tanda petik. Hatinya Bopek memukul. Kalau tamu itu Loh sem ya, tidak apa dia bilang. Aku kenal Loh sem ya, nanti aku sekalian ketemukan dia. Kalau begitu, silahkan Tau Aya naik di tangga dengan tindakan berlari-lari itu, yang terus saja dongak dan menyerukan, tamu buat Nona Cui siam. Bopek sementara itu sudah naik di tangga dengan tindakan perlahan, dengan lekas dia sampai di atas, baru saja dia berada di depan pintu kamarnya. Cui siam, Cia Mama telah papak dia. Pada muka yang kisut dan kurus dari nyonya tua ini tersuging senyuman, tentu saja senyuman yang dibikin. Hampir seperti berbisik, dia kata pada tamunya. Lito Aya, baik kau datang lain kali saja. Sekarang Loh sem ya ada di kamarnya si siam. Bopek mendongkol, hingga mukanya menjadi merah. Belum sampai dia buka mulutnya, kupingnya segera dengar tertawa yang keras dan kaku, datangnya dari kamarnya siam. Suara tertawa mana segera disusul dengan suara tertawa yang empuk. Tentu saja suara tertawa itu melulu menambah kemendongkolannya. Dia gusar bercampur iri hati. Apa? Puan Loh sem ada di dalam dia kata dengan suara keras. Dia itu mahluk apa? Aku tidak takut dia. Suruh Cui siam keluar, aku mau bicara padanya, tidak lama, aku akan lantas pergi lagi. Sikapnya anak muda ini bikin Cia Aloo Mama menjadi sibuk bukan main, hingga dia banting kakinya. Lilo Oya, katanya, bicaralah pelahan sedikit. Tanda petik. Suara tertawa di dalam kamar berhenti dengan mendadak, sebagai gantinya kredi singkap dan satu tubuh yang tinggi dan terokmok muncul keluar. Diterangnya lampu, dia kelihatan. Berusia 40 lebih, tidak biara kumis, matanya kecil mulutnya lebar, kedua pipinya nonjol jauh hingga umpama kata melebih mancungnya hidungnya pakaiannya dan dandanannya menyatakan dia seperti seorang besar. Dengan metu yang dibuka lebar, dia awasi anak muda kita. Apa kau mau? Eh dia menegur. Bopek hampir angkat tangannya akan hajar muka tembem itu, baiknya dia masih bisa kerdilkan diri dia angkat dada. Aku li Bopek, aku sobatnya Cui siam dia perkenalkan diri. Dengan pelahan, Puan Loh Sem manggut-manggut. Jadinya kaulah yang dipanggil Li Bopek, kata dia dengan angkul. Selama beberapa hari ini segala pengemis di tengah jalan ramai bicarakan nama kau katanya kau doyan sekali berkelahi. Aku tanya kau, apakah kau yang barusan sebut namaku Puan Loh Sem? Betul sahut Bopek dengan sikap menantang. Aku memang tahu kau adalah Puan Loh Sem si Terokmok. Kau berniat membeli siam Nio, yang kau hendak serahkan pada Cie Sialong, yang kau sedang tempel. Kaulah yang menyebabkan matinya Tuan Toko di Cie Sia kau tadi. Ketahuilah, Puan Loh Sem, aku memang datang cari kau, untuk coba sama kau. Loh Sem adalah seorang yang belum pernah dihina di muka umum, dia belum pernah mendapat malu di muka orang banyak, maka itu bisa dimengerti, kendati diajari terhadap anak muda kita, dia toh tidak mau mengalah. Secara mentah. Begitulah di Akasi dengar suara di hidung, mulutnya dia buat maju. Orang Sili, kau benar bernyali besar kata dia sambil berseru, dia bawa aksi buat tutupi tembaganya. Tapi sekarang aku tidak punya tempo buat layani kau, nanti saja kita cari lain waktu. Tanda petik. Setelah kata begitu, Puan Loh Sem putar tubuhnya, masuk kembali ke kamarnya Cui Siam. Kembali membentak Bopek, yang sambar panggung orang, yang ditarik dengan mendadak. Puan Loh Sem bertubuh besar dan berat, tetapi tangan Bopek, yang kuat bikin dia tidak mampu bertindak terus, dia mesti berbalik dengan terpaksa. Mukanya menyadi merah dan pucat, bahna mendongkol berbareng malu, hatinya goncang. Kau mau apa dia masih tanya dengan suara nyaring? Sebagai jawaban, sebelah tangannya Bopek melayang pada pipinya, atas mana terdengarlah gaplokan yang nyaring, sampai si terokmok meringis bahna kesakitan. Tapi dia jadi nekat, dia ulur tangannya dengan niatan sambar anak muda itu buat diguyeng. Hai! Kau berani pukul aku. Dia menjerit dengan susah. Bopek tidak jawab tegoran itu, hanya tangan orang dia segera tangkap dan betot, kakinya berbareng mendupak lututnya atas mana si terokmok lantas jatuh nusruk, terus berlutut. Sekarang Lito Aya mau hajar kau sampai mampus dia berseru, kemudian seruan ini disusul dengan dupakan pada batok kepalanya, maka sambil menjerit poan lousem jatuh nusruk ke jubin lauteng. Ketika dupakan lain menyusul, lagi dia menjerit. Mati aku demikian suaranya. Si terokmok ini telah mati daya. Sampai di situ Cia Mama dan beberapa jongos serta beberapa tamu dan nona manis telah keluar dan merubung, karena mereka telah dengar ada orang bertelahi. Cui Cia melari keluar, dia tubruk Bopek buat dipeluk. Jangan, Lilo Oya kau jangan pukul dia lagi, dia kata sambil menangis. Kalau kau pukul lagi, nanti dia mati. Tanda petik. Apa artinya dia mampus? Kata Bopek dengan mendeluh. Tidak lebih tidak kurang aku hanya bikin kotor tempat kau ini kalau dia mampus, aku li Bopek bersedia buat ganti jiwanya. Sembari kata begitu, Bopek pendang pahapuan lousem yang penuh minyak, hingga dengan tubuh bergulingan si terokmok itu menjerit kesakitan. Dua tamu segera maju akan cegah Bopek menendang lebih jauh dan beberapa jongos hampirkan lousem buat pimpin dia bangun. Melihat begitu banyak orang, lousem menjadi berani lagi. Hayo kau wakilkan aku hajar dia lagi. Dia berteriak seraya tuding anak muda kita, dia menitah pada kawanan jongos dan tamu-tamu lainnya. Jangan takut, kendati kau hajar dia sampai mampus. Malah aku akan kasihkan upah seratus telperak tiap orangnya. Dalam keadaan biasa, janji itu pasti akan bikin orang meluruk maju. Siapa tidak mau bermuka-muka terhadap hartawan yang berpengaruh ini? Tapi sekarang lain. Semua jongos tidak berani main gila terhadap li Bopek. Apapula dia ini sobat kekal dari Pek Siaw Hang. Maka, sebaliknya daripada dengar perintah, mereka malah membujuki. Sudah sem ya, sudah, harap kau jangan gusar. Lilo Oya orang asing di sini, dia juga tentu sedang mabuk arak, harap sem ya janganlah demi dia. Mari sem ya naik kereta dan pulang, besok sem ya boleh. Datang pula dengan ajak orang untuk bikin perdamaian, supaya dengan begitu urusan menjadi habis Lilo Oya seorang muda, baiklah sem ya berlaku sabar terhadapnya. Tukang kereta lo sem telah datang, karena dia telah dapat tahu apa yang terjadi di lawak teng, maka sebelumnya majikan itu kata apa, dia bantu membujuki, dari itu separoh dipaksasi terok mok ini telah didukung turun dari lawak teng, dibawa ke keretanya buat terus diantar pulang. Tapi karena masih penasaran, selagi mau berlalu dia pentang bacot lebar. Titik 2. Orang sili, hati kau. Jangan kau bertingkah, kau nanti lihat dan kenalkan lo sem ya. Bopek, gusar, dia mau hajar hartawan itu, tetapi cuis yang pegangi keras. Jangan, Lilo Oya. Jangan kata si nona sambil menangis. Sukalah kau pandang aku, jangan kaserang dia pula. Ya, jangan kaserang dia, Lilo Oya. Cia Mama turut berkata, Loh sem ya seorang yang berharta besar, kita tidak boleh main gila terhadap dia. Tapi Li Bopek bersenyum tawar. Orang lain boleh takut padanya, tetapi aku tidak dia berseru. Ia punya uang, aku punya kepalan, coba lihat, uangnya yang lebih keras atau kepalanku. Tanda petik. Setelah kata begitu, dia tarik siam Nio, dia ajak masuk ke dalam kamar. Maka semua nona lain, tamu dan jongos lantas pada berlalu dan turun dari lauteng. Semua nona dan tamu balik ke kamarnya masing dengan terus bicarakan kejadian itu, begitu juga kawanan jongos. Orang sili itu tidak saja lihai bugeenya, dia mestinya berpengaruh juga, demikian orang menduga. Jikalau dia tidak punya pengaruh, bagaimana dia berani hajar Puan Loh sem? Biasanya di kota selatan, Puan Loh sem lebih berpengaruh dan malaikat uang, lebih berkuasa daripada Giam Loong. Siapa sangka hari ini dia mesti rasai orang gaplok dan dupak dia pergi datang kata yang lain. Karena dia telah rubuh, hingga namanya jadi merosot, dia tentunya tidak akan mau mengerti, boleh jadi sebentar dia datang pula dengan bawa banyak orang, atau dia kirim orangnya buat hajar si orang sili ini. Di antara orang di dalam rumah pelesiran itu, Cialo Mama adalah yang paling sibuk dan khawatir sampai hatinya tergoncang terus, air mukanya juga terus pucat, sebab takut. Lia, demikian dia kata pada anak muda kita, menurut aku, baiklah kau menyikir saja buat sedikit waktu, sebentar Loh sem tentu akan datang pula bersama orangnya. Ia punya banyak orang, yang kabarnya semua bangsa kasar. Mereka itu andai kata membunuh orang. Tidak ada perkaranya. Buktinya jalan kejadian kemarin ini, atas dirinya seorang nona dari satu rumah pelesiran lain. Nona itu berani main gila, lantas Loh sem ya kirim orangnya, buat cambuk kisi nona sampai tubuhnya matang biru dan berdarah, sedang barang perabotan di kamarnya di rumah pelesiran itu telah diubrak-abrik juga. Tamu si nona telah dihajar setengah mati. Kemudian, beberapa orang dari rumah pelesiran itu telah ditangkap, dibawa pergi. Tanda petik. Bopek mendongkol mendengar ucapan itu. Kau jangan takut dia kata. Aku percaya Loh sem atau kawannya tidak akan datang pula. Kalau dia berani datang lagi mustinya banyak orang jadi ketahui urusannya ini, dia tentu merasa malu. Paling juga Loh sem berdaya cari akal buat bikin aku celaka, umpama dia adukan aku pada pembesar negeri, supaya aku ditangkap dan ditahan, atau dia perintah orang bokong dan serang aku di tengah jalan. Biar bagaimana, aku tidak takut. Bopek bicara dengan unjuk rumen puas sekali. Cui sem duduk di sampingnya anak muda ini, dia menangis dan gunai sapu tangan buat susut air matunya. Kau juga jangan takut, Bopek hiburkan kekasihnya itu. Tidak peduli siapa, siapa berani main gila terhadap kau, aku nanti hajar dia, bila perlu jiwanya aku nanti kehendaki. Umpama kata kau takut akan berdiam terus di sini, tidak ada halangannya, kau dan ibumu berdua boleh turut aku, kemana saja kita sampai, aku tanggung kau tidak akan bersengsara. Ia bermaksud menghibur, siapa tahu, mendengar hiburan itu, cuis yang menjadir nenangis makin sedih. Sampai sekian lama Sinona masih saja menangis, hingga bosan menghiburnya, Bopek jadi dapat anggapan lain. Buat urusan kecil seperti ini dia menangis, tidak mau berhenti, apakah dia anggap tidak seharusnya aku hajar poan Lousem? Demikian dia berpikir. Apakah hatinya jadi terluka, karena Lousem telah kena kuhajar? Ia duduk bingung, dia tidak bisa tahu hatinya Sinona. Tempo dia melirik. Siam Nimar masih menangis, air matanya. Turun dengan ras. Terang Nona ini sangat berduka, entah apa sebabnya. Juga Chia Alo Om Mama, yang duduk di samping turut menangis. Nyonya tua ini nampaknya tidak puas, karena dia sudah terbitkan onar. Melihat keadaan di sekitarnya, Bopek jadi tidak senang dia. Tadinya mau minta keterangan, tetapi lekas juga dia batalkan. Itu dia anggap Cui Siam dan ibunya orang-orang perempuan lemah yang harus dikasihani, tidak ada perlunya dia desak mereka itu. Karena memikir begini, dia lalu menghelana pas dia taruh selembar ruang kertas di meja dan berbangkit, lantas bertindak keluar terus turun dari lauteng. Biasanya apabila anak muda ini mau berlalu, Cui Siam tidak saja pesan dia besok datang pula, si Nona juga mengantar sambil meloneng dilankan dan tangannya dilambai-lambaikan dengan air muka tersungging senyuman, tetapi sekali ini bukan saja Nona itu tidak keluar mengantar, dia malah duduk terus dan menangis saja, cuma Cia Loomama masih juga menegur dengan suara tidak sewajarnya, katanya. Lilo Oya, apa besok kau akan datang, pula. Dengan paksakan diri. Bopek menyahut juga ya, tapi dia jalan terus. Di bawah lauteng beberapa jongos sambut pemuda ini agaknya mereka ngeri, karena sekarang terbukti lagi kegagahannya tamu ini. Lilo Oya, kau mau pulang mereka tanya sembari tertawa. Ya, sahup pemuda kita. Kalau kejadian poan lo sem datang pula dengan ajak orang-orangnya, kamu boleh kasih tahu supaya dia cari aku di Hoat Beng Sie di Sin Siang Ho-Otong. Kamu jangan takut, ada apa juga, aku sendiri yang nanti tanggung jawab, kamu tidak akan kerembet-rembet. Baiklah, Lilo Oya, kami tahu, sahut beberapa jongos itu. Lilo Oya juga baik jangan khawatir. Poan lo sem mestinya telah ketahui, yang Lilo Oya tidak boleh dibuat permainan, ya. Pasti tidak akan berani datang pula, karena datang pula buat dia berarti cari susah sendiri. Boopek Manggut di Alantes berlalu dari pohoapan dia tetap masih mendongkol, ketika sampai di dalam kamarnya dia tidak bisa lantas tidur, percuma dia coba meramkan mata. Selama dua bulan ini, perbuatanku bisa dibilang keliru, begitu dia jadi ngelamun. Aku seorang miskin, hak apa aku punya akan keluar masuk rumah Hina? Lagi makin lama aku berkenalan dengan Cui Siam, makin keras hatiku tertarik. Maka lagi seketika lama, bisa ludaslah semangat lakiku. Ciu Siam Nima adalah bunga yang terkenal, banyak kenalannya, seperti Cie Sielong dan Poan Lo Sem, apa bisa dengan sebenarnya dia jatuh hati padaku, tidak peduli aku masih muda dan jujur. Umpama kata benar dia menyinta aku, tetapi kalau aku mesti ajak dia merantau, apakah dia asudi? Memikir demikian, hatinya pemuda ini menjadi sedikit tawar. Adalah karena ini, baru sampai tengah malam dia bisa meramkan matu dan pulas. Kapan esoknya pagi Boopek mendusin dari tidurnya, dia lantas ingat perbutannya kemarin, ialah dengan bergantian dia telah rubuhkan Oaye Kiepok dan Lo Sem, dua orang yang terkenal di Pak Hia. Benar kejadian itu bikin aku puas, tetapi bagaimana dengan mereka berdua demikian dia pikir. Mereka tentu tidak puas dan tentu sekali akan berdaya buat bikin aku celaka. Mau tidak mau, aku mesti berlaku hati. Tanda petik. Hari itu hawa udara panas sekali, kendati begitu, kecuali pergi ke warungnya Supo Ancu, Boopek tidak pergi kemana-mana lagi maka berdiam di kamarnya dia merasa tak keruan. Oleh karena ini sorenya dia lantas pergi ke pohoapan. Sekali ini, sikapnya cuisem beda sekali daripada yang sudah dia dingin sekali, sepasang alisnya senantiasa mengkerut, pada tampang mukanya tidak pernah tertampak tertawa atau senyuman. Duduk sekian lama, anak muda kita jadi tidak gembira, maka dia lantas angkat kaki, di tengah perjalanan dia mampir di warungnya Supo Ancu. Supo Ancu ternyata telah dapat tahu, yang kemarin di pohoapan si anak muda telah berikan hajaran pada lo sem yang tersohor, ketika dia tanyakan ini Boopek, merasa heran. Suci yang kui, kupingmu betul ya hai di akata. Bagaimana kau bisa lekas ketahui yang aku telah hajar poan lo sem titik? Setiap hari kau repot dengan daganganmu, kau mesti layani tamu, kau tidak pernah keluar, dari mana kau dengar hal itu? Tanda tanya. Supo Ancu gembira sekali dengan pertanyaannya sobat langganan ini. Lito Aya, janganlah kau anggap, karena aku setiap hari tidak pernah tinggalkan warungku, lantas aku tidak ketahui segala apa di akata sambil tertawa. Yang benar adalah, banyak orang telah datang membawa warta. Padaku. Boopek masih saja tidak mengerti. Sebenarnya siapakah yang mengasih kabar pada kau ia tegasi? Tau Aya seorang pintar, kenapa hal ini Tau Aya masih tidak mengerti? Supo Ancu tertawa pula. Warungku ini kecil, tetapi peruntunganku si gemuk cukup baik, maka juga, kecil warungku, langgananku banyak. Beberapa sobat langganan suka datang kemari, sembari minum mereka pasang ngomong, mereka obrolkan apa saja yang mereka masing dengar di luaran. Coba kemarin ini Tau Aya hajar orang lain, barangkali masih ada orang yang tidak atau belum ketahui, tetapi karena yang terima hajaran adalah Poan Lousem Sitromok, selama beberapa tahun ini di kota Raja tidak ada kejahatan yang Poan Lousem tidak lakukan, keadaan begitu, kemeron adalah buat pertama kalinya dia terima bagiannya, maka itu lantas saja semua orang ketahui kejadian ini, asal satu orang mendapat tahu, lantas banyak orang mendapat tahu juga, dan semua orang yang dengar tidak ada yang tidak gembira, Tau Aya tahu, siapa ceritakan kejadian itu, dia tentu tonjolkan jempolnya buat puji Tau Aya. Sembari kata begitu, si gemuk ini juga tonjolkan jempolnya, maka mau atau tidak, buwapak, jadi tersenyum dia memang senang mendengar warta itu. Lito Aya, kata pula si tukang warung apakah Tau Aya ketahui bahwa nona cui siam dan pohoapan, karena ikhtiarnya Poan Lousem, hendak dirangkap jodohnya dengan Cie Toa Lo Oya, bekas Li Pou Sialong. Mendengar ini, buwapak merasa tidak puas, dia memang sedang masgul. Aku memang tahu Poan Lousem mau serahkan cui siam pada Cie Sialong, supaya dia bisa tempel bekas Sialong itu, dia jawab. Tadi cui siam sendiri telah kasih tahu padaku, sukar buat Cie Sialong mau ambil dia sebagai gundik. Sialong itu sudah tua dan di rumahnya sudah punya dua gundik. Cui siam sendiri telah kasih tahu apa juga akan terjadi, dia tidak sudi menikahi Cie Sialong, suppoan cu manggut. Aku pun pernah dengar yang nona cui siam bukannya bunga raya seperti yang kebanyakan dia bilang, Lo Oya kau kenal baik nona itu, kenapa kau tidak mau keluarkan uang buat tebus dirinya, supaya dia bisa turut mau? Tidakkah ini lebih baik daripada kau berdiam sendirian saja di dalam bio? Ditanya begitu, buwapak tertawa. Sekarang ini aku masih repot akan piara mulutku sendiri, bagaimana aku bisa ambil istri apa pula nona dari rumah pelesiran katanya. Lito Aya, kau terlalu merendahkan diri suppoan cu kata pula, dengan kepandaian kau ini sebenarnya mudah sekali kau dapat hidup mewah. Apakah artinya sambut satu istri? Asal Tia suka bersabar sekian lama, kau pasti bisa dapatkan uang buat tebus dia. Buwapak bersenyum dan iru paraknya, beberapa cawan dia tidak kata apa-apa lagi, sampai dia berjalan pulang. Supo Ancu juga tidak bicara lebih jauh. Esoknya Buwapak mesti duduk dalam kamarnya yang sunyi dengan membaca buku, hawa udara panas mengendas. Melihat cuaca, rupanya seng air langit berniat turun akan membasai bumi. Kira jam 10 di luar kamar ada suara orang menanya, apakah Lito Aya ada di dalam? Suara itu asing, buwapak lantas saja keluar. Dilatar di depan kamarnya dia lihat satu keranjang buah semangka, yang pikul seorang dengan dandanan sebagai bujang. Di situ juga berdiri siu Biyer Tu Oye Kiepok bersama seorang pengikutnya. Itu adalah si Biyer Tu Kurus, yang kemarin ini diahajar kenal dengan kepalannya. Oleh karena itu dia mengawasi dengan tidak ucapkan sepatah kata. Oye Kiepok dan dan dengan rapi, ketika dia lihat tuan rumah muncul, dia angkat kedua tangannya memberi hormat. Tampangnya tersungging dengan senyuman. Saudara Buwapak berkata dia dengan lantas, agaknya seperti sahabat karib. Dengan kesampingkan kejadian kemarin ini, sekarang aku sengaja datang mengunjungi kau. Aku bawa semangka, buat kau hilangkan dahaga di hari-hari yang panas ini. Bopak tetap merasa heran, karena sikap orang adalah luar biasa. Tapi karena orang telah berlaku hormat, dia juga lantas angkat tangannya, balas kehormatan itu. Silahkan masuk, dia mengundang, mari kita duduk di dalam. Dengan mengaturkan terima kasih, Oye Kiepok terima baik undangan itu, dia ikut masuk ke dalam dan duduk di kursi yang ditunjuk. Saudara Bopak, sudah lama aku dengar nama besar kau. Dia berkata pula, sebenarnya sudah sekian lama aku ingin jumpakan kau, tapi niatan itu aku selalu mesti tunda, karena kau selalu berada bersama-sama tek Siaohong. Siaohong itu juga sobatku, aku khawatir dia tidak izinkan yang kita main. Kemarin ini aku dengar Siaohong berangkat ke Tongleng, lantas aku datang padamu. Aku memang sengaja pakai nama palsu. Sesudahnya kita bertempur, Saudara Bopak, barulah aku ketahui betul. Bahwa bugel kau jauh lebih tinggi daripada apa yang aku bisa, maka juga aku jadi sangat kagumi kau. Sudah begitu kemarin pun aku dengar, Saudara kau telah hajar Puan Loh Sem, orang hartawan dan ternama di kota selatan, aku jadi lebih kagum lagi. Demikianlah hari ini, dengan kehormatan setulusnya, aku datang berkunjung. Kalau kau bisa lupai kejadian kemarin, Saudara aku ingin sekali menjadi sobat kekal kau. Bopak, jujur dan manis Budi, melihat sikap orang itu, kendati dia kurang mengerti, dia pun berlaku hormat. Kau terlalu memuji Tuan Oe, dia berkata. Dalam kejadian kemarin ini, sebenarnya akulah yang paling sembrono dan lancang. Tidak, Saudara Bopak, kejadian itu tidak berarti sama sekali, Kiepok kata pula. Bicara tentang sembrono, akulah yang paling lancang. Kita tadinya belum pernah ketemu satu sama lain, datang aku lantas menantang Piebu coba orang lain ketahui hal ini, mereka pasti akan tertawakan aku. Meski begitu, dengan tidak terlebih dulu berkelahi, mana kita bisa saling berkenalan? Nanti, Saudara, sesudah kau bergaul cukup lama dengan aku, barulah kau ketahui aku ini orang macam apa. Biasa bagiku, apa yang keluar di mulut, tidak ada di dalam hati, aku jujur. Siawhang kenal aku baik sekali, kau tunggu sampai nanti dia pulang, kau boleh tanya padanya dan dia akan berikan keterangannya seperti apa yang aku katakan ini. Nama kau, Saudara Oeye, aku memang dengar pada sebelumnya aku datang ke Pak Hia ini, Buopak bilang. Ketika baru-baru ini aku ikut Saudara Siawhang pesiar ke Jiekap, di sana aku juga pernah lihat ke kau. Oh, kalau begitu Saudara sendiri yang hari itu berada bersama-sama Siawhang, kata Siu Bietu, yang unjuk rumen heran. Hari itu aku bersama dua sobatku, lantaran tidak dapat kesempatan aku jadi tidak bisa samperi Saudara Siawhang buat pasang ngomong. Kalau tidak demikian, tentulah waktu itu kita sudah berkenalan. Demikian mereka bicara, sampai Oeye Kiepok tanya hal icuwal orang dan maksud kedatangannya ke kota raja. Buopak menjawab pertanyaan orang secara ringkas saja. Dengan ucapannya, dengan sikapnya, Oeye Kiepok unjuk bahwa dia sangat menaruh perhatian pada pemuda kita, yang ia pun kasih nasihat supaya jangan putus asa, karena sampai, sebegitu jauh maksudnya masih belum tercapai. Tunggulah sampai Saudara Siawhang pulang kita nanti pikir pula bagaimana baiknya, kata Siu Bietu lebih jauh. Percaja aku, Saudara, aku nanti berdaya supaya kau peroleh suatu kedudukan. Mereka bicara sehingga tengah hari, lantas Oeye Kiepok undang tuan rumah pergi ke rumah makan buat bersantap sama. Aku sudah makan, terima kasih, Buopak menampik. Lain hari saja aku nanti balas kunjungan kau, Saudara Oeye. Sampai di situ Oeye Kiepok pamitan, dia ajak dua orangnya pulang. Buopak antar tamunya sampai di luar, di mana menanti kerep tanya. Buopak balik kamarnya, disusul oleh seorang huwasyo dari bio itu. Oh, Oeye Suya antarkan semangka kata paderi ini. Semangkanya besar-besar sembarik kata begitu, sambil, dia bertindak masuk. Apa tadi kau omong sama Oeye Suya tentang pesananku kemarin ini? Sudah, aku sudah bicara, Sahut Buopak, dengan pelahan dia terpaksa mendusta, Oeye Suya bilang dia mau pikir-pikir dulu beberapa hari, kemudian dia akan kasih kabar padaku. Jawaban itu bikin sipa dari girang sekali. Kami mengharap betul bantuan kau, Lito Aya berkata iya. Kau akan lakukan satu perbuatan baik. Buopak bersenyum. Aku tidak bisa makan habis semua semangka ini, suhu boleh ambil beberapa biji, dia kata. Terima kasih toh Aya kata huwasyo itu yang lantas berlalu dengan kegirangan, tangan memondong beberapa biji semangka. Buopak duduk pula seorang diri, pikirannya kusut, karena dia mesti pikirkan sikapnya Oeye Kiepok barusan, sikap mana dia duga-duga apa maksud yang sebenarnya. Dia berlaku manis di mulut, apa kata hatinya? Aku belum kenal dia dengan baik. Paling betul adalah aku jangan bergaul terlalu rapat padanya. Karena dia tidak berbuat apa-apa, Buopak naik ke pembaringan dan tidur, waktu dia mendusin dia lantas dan dan dia pakai baju panjang dia keluar dari bio terus menuju ke poan Caiho Otong Selatan, akan tengok pamannya, ia mesti mengetuk pintu, baru Bujang muncul. Oh, si Aya, kata hamba itu, yang mengasih hormat. Sudah dua hari si Aya tidak datang kemari, kenapa? Dalam dua hari ini aku punya urusan lain, Buopak sahuti. Dia lantas mau bertindak masuk. Tapi Bujang itu mencegah. Loaya pergi, dia masih belum kembali, dia terangkan. Dan Tai-Tai sedang tidur, dia masih belum bangun. Koma. Mendengar itu, Buopak jadi melengol. Kalau Seng Paman pergi, kenapa Bujangnya ini tidak diajak sebagaimana biasanya? Jangan-jangan sengaja Piau Cek mau menyingkir dari aku. Titik akhirnya dia menduga-duga. Ia tentu telah dengar kabar aku telah rubuhkan O.A.Y. Kiepok dan hajar poan Lousem, dia tentu khawatir, karena onar itu dia nanti terbawa-bawa tidak salah lagi, ini mesti sebabnya kenapa dia sungkan ketemui aku, karena ini dia jadi mendongkol. Baiklah dia kata, dan terus putar tubuhnya dan pergi. Apakah si O.A.Y. akan datang lagi? Tanya si Bujang. Dengan berpura-pura tidak dengar pertanyaan itu, Bu, pek jalan terus, dia mendongkol berbareng bertawar hati dia terus pulang ke gereja. Aku berdiam di sini sudah hampir satu bulan kerjaan belum dapat, sobat dalam bepergian, lantas sekarang Piau Cek juga tidak mau ketemui aku, kalau begitu apa perlunya aku berdiam lebih lama pula di sini baiklah aku pulangkan buku uang si O.A.W. Hong, lantas aku bebenah dan berangkat meninggalkan kota Pak Hia ini. Tanda petik. Dalam keadaan itu Bu, lantas ambil putusan, cuma berangkatnya dia tetapkan dalam satu atau dua hari lagi. Seria dia pergi ke warungnya, Supo Ancu buat berdahar sambil minum arak dan kongkau dengan tukang warung itu dia telah kasih tahu putusannya akan meninggalkan kota raja. Sebenarnya juga, berdiam saja di kota ini dengan tidak bekerja suatu apa tidak ada artinya, kata tukang warung itu. Dengan punya kepandayan seperti apa yang kau punyakan, To'aya adalah pantas untuk kau pergi mengembara, guna cari suatu usaha. Cuma buat keberangkatan selagi teks Xiaohang tidak ada di rumah, inilah kurang cocok. Sebagai sobat baik, yang dipercayakan rumah tangganya bagaimana kau bisa tinggalkan kewajibanmu itu? Menurut aku, baik To'aya tunggu sehingga Xiaohang sudah pulang. Kau masih punya tempo buat menunda. Bopek goyang kepala. Ia pergi ke Tongleng buat urus kepentingan Seri Baginda, pulangnya belum ketentuan kapan. Di rumahnya melainkan ada ibu dan istrinya serta dua anak, lainnya semua bujang atau budak sampai sebegitu jauh mereka tidak kurang suatu apa, aku rasa tidak ada halangannya akan aku tinggal pergi. Di waktu dia mau pergi, teks Xiaohang serahkan buku uang padaku, buku itu besok aku hendak pulangkan pada Eloo Tai Tai. Besok juga aku hendak kunjungi OE Kiepok, buat ambil selama tinggal dia benar pernah berkelahi dengan aku dan aku telah bikin dia rubuh, tetapi tadi pagi dia telah kunjungi aku untuk kehormatan dan ajak aku menjadi sobatnya, dari itu aku tidak boleh sia-siakan manis budinya itu. Sekalipun pada cui siam di pohoapan aku hendak pergi untuk pamitan dia bunya raya, sejak aku hajar poan loo sem dia berlaku tawar terhadap. Aku, kendati demikian, pada hari-hari yang telah lalu dia berlaku baik sekali padaku, maka kebaikan itu aku tidak boleh lupakan. Aku ingin terangkan pada siam Nio sebabnya aku hendak berlalu dari pahya ini. Pada Hoa Chio Fang Leong dari Chun Goan Piao Tam aku mau pergi, aku hendak jelaskan bahwa aku adalah orang yang telah lukainya, apabila dia mempunyai kepandayan, dia boleh cari dan seterukan aku, sekali-kali dia tidak boleh musuhi teks Yau Hong. Mendengar ucapannya pemuda gagah itu, tiba-tiba si gemuk ingat suatu hal. Hampir aku lupa kasih toa ya tahu, berkata dia. Kemarin aku telah dengar kabar dari seorang yang berkata padaku. Menurut orang itu, sekarang ini Kim Tu Fang Bo dari Chim Chiu sudah berangkat menuju ke Pak Hiawe. Bo Pe Melongo mendengar warta ini. Kalau benar Fang Bo mau datang, betul-betul aku tidak boleh meninggalkan kota ini, pikirnya. Lantas dia kata pada sobatnya itu, kalau benar dia telah berangkat dari Chim Chiu kemari, tidak lain maksudnya pasti adalah buat coba lawan aku. Karena dia akan datang, aku mesti tunda keberangkatanku. Orang pasti akan katai aku takut, apabila aku paksa berangkat juga. Baiklah, di sini aku nanti tunggu dia sampai tiga hari, dalam tempo tiga hari, apabila dia tidak muncul aku akan berangkat menuju ke Chim Chiu, akan papaki dia di tengah jalan. Supo Ancu nampaknya berpikir, keras dan dia berkata, Menurut pemandanganku, apabila sesampainya di kota raja ini, Kim Tufang Bo lantas dapat dengar yang Siu Biyer Tueye Kiepok telah kena to'aya pukul rubuh, ia tentu tidak berani cari to'aya. Selama beberapa tahun ini, Kim Tufang Bo telah menyagoi di Provinsi Title'e namanya sama terkenalnya sebagai Kim Chiyo Tio Giyokin di Provinsi Holam. Mendengar disebutnya nama Kim Chiyo Tio Giyokin. Bao Pek lantas ingat Pamiliho, ialah musuh-musuhnya Jie Hangwan Almarhum dan ingat Almarhum Piyo Tua itu, dia jadi teringat pada anak darahnya, bagaimana keadaannya Jie Siu. Lian sekarang dia jadi masgul apabila ingat si Nona itu yang ngumpama kata dia boleh lihat tetapi tidak boleh pegang, bersama si Nona sudah ada yang punya. Jikalau Kim Tufang Bo ingat nama beliau pasti sekali dia tidak akan semelarangan adu kepandayan dengan orang yang sudah terang berkepandayan tinggi, Supuan Chu nyatakan pula. Dia mesti ingat, satu kali dia kalah, lantas namanya jadi rusak, pamornya jadi turun, hingga habislah semua pengharapannya. Tapi Bao Pek tertawakan sobat ini. Semua itu terserah pada dia sendiri. Dia bilang buat aku, sedikit juga aku tidak takut. Sekarang aku mau pergi ke Pohoapan. Benar-benar Bao Pek bertindak keluar dari warung arak, akan menuju ke Honki Hoa. Begitu masuk di pintu rumah peleser, paling dulu dia tanya Jongos Poan Lo Sam datang lagi atau tidak. Jongos itu melihat keseputarnya lantas dia tertawa. Sejak dia kena dihajar, Poan Lo Sam belum pernah datang pula kemari. Kemudian dia menyahut. Boleh jadi dia ngeram di rumah, akan obati lukanya, atau karena dia jerih terhadap kau, Toa ya. Bao Pek tertawa dia tidak kata apa-apa, hanya dia naik di lauteng. Mulai di depan kamarnya Cui siam dia sudah pasang kuping, akan dengar di dalam ada tamu atau tidak, apabila dia dapatkan kamar sepi saja, dia bertindak masuk dengan tidak mengasih tanda apalagi. Dengan baju dadunya yang merongcui siam sedang duduk sendirian menghadapi api, nampaknya dia sangat masgul atau bersedih kapan dia lihat datangnya si anak muda. Dia terbangkit dengan ayal-ayalan, agaknya dialesu atau ogah-ogahan. Tapi dia menghampirkan, akan bantui tamunya membuka baju luarnya. Bao Pek mengasih tanda dengan ulapan tangan buat mencegah dia hampirkan kursi dia duduk di situ. Cui siam ambil teh, yang dia angsurkan pada anak muda itu, kemudian ia berdiri di sampingnya, romanya tetap berduka, alisnya mengkerut, mulutnya berat buat dibuka akan ucapkan kata. Bao Pek irup tehnya, baru dia bicara, dengan sabar. Aku datang buat kasih kabar pada kamu, demikian katanya, hari ini juga aku niat berangkat meninggalkan Pak Sia, dan itu aku mau ambil selamat berpisah darimu. Biar bagaimana juga, mendengar pengutaraan itu Cui siam terperanjat. Dengan Matthew yang mengembeng air menandakan beratnya hati, dia awasi anak muda itu, tangan siapa ia pegangi. Kau mau pergi kemana, lo ya dia tanya. Kau akan balik lagi atau tidak, Bao Pek merasa seperti dirinya kena dipengaruhi, akan tetapi dia coba kandalikan diri. Untuk sementara ini aku tidak niat pulang ke rumahku, aku belum tetapkan kemana aku hendak pergi, dia menyaut. Boleh jadi di belakang hari aku akan datang pula ke Pak Hia ini, cuma itu tentunya akan kejadian lagi 3 atau 5 tahun, matanya Cui siam menjadi merah. Aku mesti pergi, tidak bisa tidak, Boopek jelaskan. Tinggal di sini, aku merasa penghidupan tawar, tidak ada artinya. Cuma, sebelumnya aku berangkat, sebenarnya aku niat omong banyak pada kau. Kau harus ketahui, aku bukannya seperti kebanyakan pemogor. Mereka itu boleh datang kapan mereka suka, mereka boleh pergi begitu lekas mereka mau pergi, di mata mereka kau orang bangsa bunga raya tidak lagi dipandang sebagai manusia sehabisnya dibuat men kau boleh dilempari. Aku sebaliknya lain tidak nanti aku berbuat demikian. Bicara terus terang, selama aku kenal kau, aku telah mencinta dan kasihan padamu, umpama kata aku punya uang, seandainya kau juga ingin, aku ingin sekali tolong kau berlalu dari lautan kesengsaraan ini, supaya kita berdua bisa menjadi suami istri. Tapi, sekarang hal yang demikian tidak nanti bisa berwujud. Sejak aku hajar Puan Law Sen, aku telah dapat lihat bagaimana sikapmu terhadap aku telah menyaditawar titik. Mendengar itu, air matanya siam Nioh lantas saja turun menetes, sebutir dengan sebutir, dia menangis sesenggutkan, hingga dia tidak bisa buka mulutnya kendati. Nampaknya dia ingin bicara ya, bicara banyak. Bau perk menghela nafas. Oleh karena aku lihat kau beda dari Nona yang kebanyakan, maka itu aku telah bicara begini rupa pada kau, dia kata pula. Seorang perempuan paling tidak beruntung jika dia telah menjadi bunga raya, kesengsaraannya yang sudah, penderitaannya saat sekarang semua itu tidak usah disebut-sebut lagi, yang penting adalah dia harus pikirkan harinya yang akan datang, ialah hari kemudiannya. Beberapa lama satu Nona bisa pertahankan usia mudanya. Orang sebangsa Puan Law Sen dan Cie Sialong, bagaimana mereka bisa mengerti nasib orang? Bagaimana mereka bisa diharap punya perasaan? Maka buat kamu Nona, adalah seharusnya apabila kau lekas-lekas cari seorang yang muda dan jujur, tidak peduli dia kaya atau miskin asal dia bisa perlakukankah sebagai manusia. Siam Nima menangis makin hebat, hingga sia saja dia niat buka mulutnya dia tidak lagi sesenggutkan, hanya terseduh. Pendeknya, apa juga yang terjadi kau tidak boleh menikah dengan Puan Law Sen atau Cie Sialong? Kata Boweek. Kita telah kenal satu sama lain, tidak nanti aku izinkan kau, seorang perempuan yang pintar, menjadi barang permainan segala lelaki tak keruan. Umpama lain waktu mereka gunai pengaruhnya uang akan kangkangi kau, asal aku dapat tahu, aku akan segera kembali ke Pak Hia ini, aku nanti ambil jiwa mereka. Adalah setelah itu kendatipun dengan terputus-putus, Siam Nio bisa juga bicara. Kau jangan khawatir, demikian dia bilang, pasti sekali aku tidak akan ikut situa bangka si Cie itu. Tapi barusan kau bilang, bahwa selama beberapa hari ini aku berlaku tawar. Terhadap kau, dengan ucapanmu itu kau bikin aku penasaran. Titik. Ia berhenti bicara, karena ia tangisannya mendesak, kepalanya bergerak-gerak. Boweek menjadi terharu menampak kedukaannya itu tetapi dia coba sekuatnya buat akan bikin teguh hatinya. Melulu di pemandangan mataku, kau nampaknya tawar, dia mengulangi. Aku memang tahu, terhadap aku kau bersikap baik sekali. Hatinya lantas saja menjadi lemah dia tambahkan. Meskipun aku berangkat, aku toh tidak akan bisa lupakan kau, asal aku ada tempo, aku akan lekas-lekas kembali. Asal kau mau kembali, meski tiga atau lima tahun, aku nanti tunggu kasih yang Nimo bilang. Hati Nia Boweek menjadi lemah, hampir dia batalkan niatnya pergi. Tapi, setelah berpikir sebentar, dia tertawa. Koma tidak usah kau tunggui aku, dia bilang. Sudah cukup apabila kau harap-harap yang di belakang hari kita dapat bertemu pula. Tanda petik. Siam Nio susut air matanya, dia pandang anak muda itu. Sebenarnya, kenapa kau sekarang mau pergi dia? Tegaskan. Kemanakan kau hendak menuju? Apa benar kau tidak boleh tidak berangkat? Boweek bingung. Sebenarnya tidak berangkat pun boleh, dia jawab kemudian, cuma, tinggal di sini bagiku tidak ada artinya. Baiklah aku omong terus terang padamu. Aku Syu Chai dari Lam Kiong, tetapi berbareng aku punya pengertian ilmu silat. Kau ketahui sendiri, aku datang ke sini belum ada dua bulan, dengan beruntun aku telah rubuhkan selu POU Gui Hang Siang, Hoa Chiu Fang Long dan Siu Biyer Tuo Eye Kiepok. Semuanya orang-orang gagah dari utara ini sekarang masih ada lagi satu lawanku yang belum bertarung, yaitu Kim Tu Fang Bo dari Chim Chiu. Buat dia itu, aku akan berdiam lagi tiga hari di sini. Anda kata dalam tiga hari dia tidak datang, aku akan berangkat ke Chim Chiu, akan papaki dia di tengah jalan. Sesudahnya pertempuran dengan orang Shifang itu, aku berniat pulang dulu ke kampungku. Atau barangkali aku kembali ke sini. Selagi berkata demikian, anak muda kita telah unjuk sikapnya yang gagah, tidak saja air mukanya telah berubah jadi keren, kedua tangannya pun digeraki. Sebaliknya, air mukanya siam ni mau telah jadi sangat guram, dia telah diliputi kesedihan hebat. Justru itu Chiam Mama bertindak masuk, tangannya memegang selembar kertas merah. Melihat kertas itu, siam niro ulur tangannya dengan cepat bukannya buat terus dibaca, hanya segera dibejek-bejek. Bo Pak telah menyaksikan, dia bisa menduga. Itu mestinya karcis namanya Poan Lo Sem atau Chiu Sialong yang memanggil Sinona. Dia tidak mau menanya, karena dia sudah mengerti dia hanya berbangkit dengan segera. Rupanya kau mau keluar, dia kata. Aku juga mau pergi. Biarlah lain hari saja kita bertemu pula titik. Tapi siam ni mau tahan lengannya. Bukankah kau barusan bilang mau tunggu lagi tiga hari dan baru berangkat? Dia tanya, romen dan suaranya sedih sekali. Apakah besok kau tidak akan datang pula? Bo Pak tidak lantas menjawab, dia hanya berpikir. Aku tidak bisa pastikan bisa datang lagi atau tidak. Akhirnya dia menjawab. Aku punya beberapa urusan yang mengenai diriku yang mesti diselesaikan dulu dalam dua hari ini. Sesudah semua itu beres, baru aku berangkat dengan hati lega karena segala apa aku telah lakukan untuk sobatku. Chia Elo Mama di samping awasi anak muda itu dan anak perempuannya. Lilo Oya, kenapa kau hendak bikin perjalanan? Dia tanya. Aku ingin lakukan suatu perjalanan di luaran Bo Pak. Jawab. Tentu saja, aku akan balik selekas bisa. Sembari kata begitu, anak muda ini pandang cui sem siapapun sedang mengawasi dia dengan matanya yang celi. Baiklah, kalau kau hendak pergi. Kata nona ini akhirnya, cekalannya dia lepaskan. Bo Pak, tidak bisa duga apa yang si nona pikir. Benar dia merasa berat, tetapi sifat lakinya masih berkuasa atas dirinya. Aku li Bo Pak, kenapa aku mesti jadi seorang yang berpikiran cupat, yang mesti berarti orang perempuan melebih segala apa? Setelah pikir demikian, dia manggut, lantas bertindak keluar, dengan tidak menoleh lagi dia jalan terus turun di tangga lauteng. Eh, Lilo Oya, kau hendak pulang menegur beberapa jongus. Anak muda ini manggut, dia jalan terus, dari pintu dia menuju ke barat, niatannya adalah pulang terus ke gereja. Tapi baru saja jalan beberapa tindak, tiba ada orang cekal lengannya yang terus dipegangi dengan keras, hingga dia terperanjat. Di saat anak muda kita ini menoleh dan hendak lepaskan lengannya, orang itu mendadak tertawa berkakakan seraya berkata, Lito Oya, aku. Ah, kau sobatku dia berseru karena dia segera kenali Supo Ancu, si tukang warung arak yang gemuk. Sinar bulan guram, tetapi dia masih bisa melihat dengan nyata. Suci yang kuih, ada apakah sengaja cari aku? Benar, To'aya, aku memang sengaja cari kau sahut si gemuk itu. Bung pe melongo dia heran. Ada apa kau cari aku? Chi yang kuih dia tanya. Aku hendak kasih kabar penting. Lito Oya, tapi kau jangan terkejut, sahut orang sisu itu. Sekarang orang pihak lawanmu sedang tangguh kau di mulut gang sian-sian ho-otong. Tanda seru. Bagaimana juga, anak muda kita merasa heran. Siapa mereka ia tanya. Apakah itu Kim Tu Fang Bo? Tanda tanya. Benar dia, Supo Ancu Manggut. Fang Bo sudah sampai di kota raja, tadi aku lihat dia bersama dua kawannya sedang menunggui sambil jalan mundar-mandir di mulut gang oleh karena khawatir kau tidak bersiaga dan nanti terkena bokongan, aku lekas cari kau buat memberitahu. Terima kasih buat kebaikanmu, sobatku kata Bo Pe, dia sangat tidak senang. Kenapa Fang Bo cari dia malam? Tanda tanya. Kenapa si golok emas itu mesti tunggui dia di waktu malam buta rata itu? Baiklah, dia tambahkan. Sekarang juga aku pergi ketemui dia. Aku mau dia bisa bikin apa atas diriku. Setelah kata begitu Bo Pe, lantas mau berangkat. Tunggu dulu, Lito Aya, Supo Ancu menjegah, seraya tarik tangan orang. Tadi aku lihat mereka itu pada bekal senjata golok, dan tumbakkah sendiri tidak bawa barang sepotong besi, kalau sampai terjadi pertempuran apa kau tidak? Kewalahan. Ditanya begitu Bo Pe, merandek, pikirannya bekerja. Memang biasanya baginya, kalau keluar, siang atau malam, dia tidak pernah bawa pedangnya sedang sekarang. Tidak akan hadapi Fang Bo yang tidak boleh disamakan dengan sembelarang orang. Namanya orang Shifang itu demikian tersohor, kepandainya mestinya juga tinggi. Dengan tangan kosong, bagaimana aku bisa tandingi dia tapi lekas juga dia berpikir lain. Dia segera ingat Jiye Siulian, yang dengan tangan kosong bisa layani 45 musuh. Tidakkah si nona perempuan yang tubuhnya lemah? Kenapa nona itu bisa rampas senjata musuh dan lukai musuhnya itu? Kenapa aku mesti bernyali kecil? Apa aku kalah terhadap seorang perempuan? Oleh karena pikiran demikian bikin hatinya panas dan semangatnya terbangun, Bu Wopek lantas pandang Supo Ancu, sambil unjuk senyumnya. Suci yang kuih, katanya, apakah kau anggap, dengan tidak bersenjata aku jadi tak punya guna? Tidak apa, sobatku, sekarang juga aku mau ketemui mereka itu, buat lihat apa yang mereka kehendaki. Supo Ancu tidak mencegah lagi, sebaliknya dia pun mengikuti anak muda itu, dia percaya pemuda ini lihai dan berani, maka juga Fang Bo dipandang tidak sebelah metu dia, cuma masih tidak tetap betul hatinya, maka di sepanjang jalan dia masih mengasih nasihat, katanya. Lito Ayah, kapan sebentar kejadian kau piebu dengan Kim Tufang Bo, aku minta sukalah kau berlaku hati. Penaganya besar seperti kebau, ilmu goloknya pun istimewa. Di sebelah itu aku dengar dia seorang jujur dan terhormat, barangkali dia tidak sampai sudi gunai akal dusuk. Tanda petik. Sembari jalan terus, dengan hati masih mendongkol, Bu Wopek, sahuti kawannya. Apakah kau percaya orang semacam dia bisa berlaku jujur? Dia mau piebu kenapa dia tidak ambil jalan terus terang, secara laki? Kenapa dia tidak mau kunjungi aku, buat damaikan suatu tanggal dan suatu tempat terbuka, di mana kami bisa adu kepandayan? Kau lihat, sekarang sudah gelap, kenapa dia justru tunggui aku di gang? Apakah dengan begini dia bukannya mau gunai akal dusuk? Selagi bicara, mereka tahu sudah sampai di mulut utara Sin Siang Hootong. Jalanan di situ gelap, karena Seng Putri malam telah bersembunyi di yalingan mega. Biasanya Sin Siang Hootong tidak sepi seperti itu, ini disebabkan ketikannya sudah jam 2, jadi orang yang keluar malam sudah tidak ada. suci yang kuih, baiklah sekarang kau pulang saja, berkata si anak muda pada kenalannya itu. Kalau kau terus ikut aku, nanti orang curiga kau berada di pihakku, dengan begitu kau jadi kena kerembet-rembet. Sopo Ancu setujui pikiran itu. Baiklah, aku akan pulang, dia jawab. Aku harap, to'aya jangan sekali kau pandang enteng kim tufang bow. Aku tahu sahut bow, seraya manggut. Jalan lebih jauh, masuk di dalam gang, anak muda kita bikin kendor tindakannya. Dengan pasang metu dia berlaku hati. Tapi di situ dia tidak lihat orang. Apakah bisa jadi supo Ancu salah metu dia berpikir? Ia jalan terus sampai di depan hoat beng siye dia mengetok-ngetok pintu gereja. Dia tidak dapat jawaban dari dalam, hanya dari belakangnya, secara mendadak, dia dapat tegoran dengan suara yang keras dan bengis. Hi, apakah kau bikin demikian suara itu? Bow, lekas putar tubuhnya dia segera lihat tiga orang lagi mendatangi dari jurusan selatan. Mereka semua pakai pakaian ringkas warna hitam, karena gelapnya jagat. Maka mereka itu tidak dapat dilihat tegas. Dia berdiri di tangga sambil mengawasi dengan tajam, seraya siap sedia. Sam Wee, apakah kau dari Chun Goan Piao Tiam Bia menegor? Apakah Sam Wee sedang cari aku, Li Bo Wapet? Dengar pertanyaan itu, tiga orang itu merandak, agak tercengang. Nyalakan api kemudian satu di antaranya berkata, seorang yang jalan di belakang lantas sulut api dan pasang tengloleng, yang dibawa oleh orang yang kedua. Lentera ini cukup buat bikin mereka bisa melihat nyata satu pada lain, tiga orang itu bisa lihat Bo Wapet dengan sikapnya yang gagah, dan anak muda kita bisa pandang mereka, yang semua bertubuh sedang dan usianya masing kurang lebih 30 tahun, dengan tubuh kekar dan roman keren. Satu di antara mereka membawa tiga batang golok yang berserangka, yang satu pegang lemtera, yang ketiga tertangan kosong. Dia ini bajunya terbuka bagian dada, dengan begitu kelihatan nyata dadanya yang banyak uratnya. Sobat, apakah kau kim tu Fang Bo? Akhirnya Bo Wapet, tanya. Kau sudah kenal aku, Fang Sutaya, kenapa kau tanya lagi balik menanya orang, yang berada paling depan, suaranya menyatakan dia gusar. Bo Wapet, tidak senang karena orang bahasakan diri. Taya. Eh, sobat, mulutmu berlakulah sedikit si Jiee dia menegor. Janganlah kau sebut-sebut Taya. Kau telah kari aku apa kehendakmu? Kau telah ketemu aku, kau boleh bikin. Apa kau suka? Dengan bertangan kosong dan tidak ada orang yang bantui aku, kau boleh maju dengan berbareng. Jikalau aku li Bo Wapet, jerih sedikit saja, aku bukannya muridnya Kie Kong Kiat dan bukan keponakan murid Kang Lem Hao. Fang Bo terperanjat akan dengar disebutnya nama kedua lau hiap, jago tua, yang tersohor itu, kendati demikian dia tertawa dingin. Kau sebut namanya Kie Kong Kiat dan Kang Lem Hao, apa dengan begitu kau hendak bikin jerih aku? Dia mengejek. Kemudian dia lanjuti, baiklah, karena kau juga orang yang punya nama, aku suka main dengan kau, dengan begini bukan saja aku jadi bisa coba lampiaskan penasarannya saku. Dan ngotue, aku juga ingin coba kepandayan kau, kau yang katanya muridnya Kie Kong Kiat, akan ketahui berapa tinggi kepandayanmu itu. Bo Wapet, bisa lihat yang sikapnya jadi lebih sabar. Sudahlah baik kau jangan ucapkan kata-kata yang tak ada perlunya. Dia bilang aku kasih tahu pada kau, sejak hari aku lukai saudara kau. Hoa Chio Fang Leong, aku memang sengaja tunggu kedatanganmu, malah aku sudah ambil putusan, andai kata kau tidak datang, aku hendak berangkat ke Chim Chiu buat papaki kamu. Tapi sekarang kita sudah bertemu, inilah bagus, aku jadi tidak perlu susul kau lagi. Sekarang aku hendak tanya kau, kau sebenarnya niat adu jiwa atau hendak piebu? Apabila kau berniat adu jiwa, nah, silahkan hunus senjatamu dan majulah kau semua dengan berbareng. Tapi atas terantangan itu, Fang Bou tertawa berkahkakan. Apakah kau anggap Kim Tu Fang Bou Pitu yang cupat pikirannya dan busuk hatinya? Dia tanya dengan mata melotot, dengan senyuman menghina. Sekarang sudah tengah malam buta rata dan kau tidak bersenjata, taruh kata kami mampu hajar kau, kami bukannya emhiong. Kau benar sudah hinakan saudaraku, kendati demikian. Fang Sutaya bukannya orang yang sembelarangan mau bunuh orang. Aku juga bukannya hendak kepung kau jikalau kau punya nyali, apakah besok pagi kau berani datang? Kecun Goan Piau Tiam di Tamo Chiang, supaya di sana kita bertanding di hadapan sobat. Bou Pek tertawa bergelak dengan tiba. Bagus dia berseru. Besok pagi jam berapa? Kau boleh sebutkan waktunya, aku pasti datang. Besok pagi jam 8. Fang Bou kasih tahu kau boleh ajak Teks Yau Hang datang bersama-sama kau. Teks Yau Kong tidak ada di kota Raja Dia sedang lakukan perjalanan dinas anak muda kita kasih tahu. Di sebelah itu, urusan kita ini tidak ada sangkut lautnya dengan orang Shitek itu. Apabila kau tidak puas kau boleh berurusan padaku satu orang Shili, besok aku nanti datang pada jam yang ditentukan. Fang Bou buka matanya lebar. Apakah pasti kau akan datang besok pagi? Dia tegaskan. Kenapa tidak Bou buka bersenyum mewah? Satu kuncu apabila dia sudah ucapkan perkataannya, tak nanti jadi menyesal. Baiklah jago chimciu itu manggut. Lantas dia menoleh pada dua kawannya, hayo kita pulang. Dua orang itu dengan tidak kata apa ikut Kim Tufang Bou ngeloyor pergi, menuju ke utara. Bou buka tunggu sampai orang sudah pergi jauh juga, baru ia balik tubuhnya akan ketuk pintu pula, yang berselang sedikit lama dibukai oleh seorang padri. Lito Aya, tadi ada tiga orang cari kau, kata Hwasiyo ini. Aku tahu, aku telah ketemu mereka itu, Bou wopek menggut dia jalan terus. Lito Aya, apa hari ini kau ketemu? Oh Ayesu ya tanya pula si Hwasiyo sembari jalan setelah dia kunci pintu. Hari ini aku tidak ketemu dia, sahut anak muda kita, yang tidak sabaran. Tentang pesananmu kau jangan khawatir apabila ada ketikannya aku nanti desak dia. Terima kasih, Tua Aya kata padri itu yang lantas ngeloyor pergi. Bou puk masuk ke dalam kamarnya buat paling dulu nyalakan api dia lantas saja pikirkan segala apa yang terjadi hari itu, terutama halnya Fang Bou barusan. Aku lihat dia benar seorang laki. Kalau besok aku bisa rubuhkan dia, aku tidak boleh bikin dia terluka. Aku harap besok urusan dapat dibikin beres, selanjutnya aku merdeka aku bisa berlalu dari fakia. Tapi kemana aku mesti pergi? Pertanyaan itu bikin anak muda kita bingung sendirinya. Bagaimana dengan si Julian sekarang? Kemudian dia ingat si Nona, yang dia percaya tentu berada dalam kedukaan, Ia telah minta bantuannya Teks Yau Hong, akan cari tahu halnya Beng Su Chiao, dia masih tidak peroleh kabar suatu apa meski juga orang Boan itu punya pergaulan luas. Sebenarnya, hidup atau mati dia mesti ada kabarnya dengan dia tidak pulang, si Julian bisa terlantar seumur hidupnya. Kalau dia sudah mati, kepastian mesti ada, supaya orang tidak tunggu-tunggu lagi. Bopek anggap dia tidak punya alasan akan pergi lagi ke Soan Hoa, yang memang dia tidak ingin. Pergi ke sana berarti bertemu dengan Nona Jie, tidakkah pertemuan itu berarti luka kumat? Lagi dua hari akan merantau, akan cari Su Chiao, dia ambil putusan. Biarlah aku berhasil, supaya pada si Julian aku bisa kasih kabar yang pasti. Ingat si Julian, anak muda itu jadi ingat Cui Siam. Kenapa aku hadapi dua Nona saling berganti? Kenapa mereka mesti ada hubungannya dengan aku? Coba tidak urusannya si Julian, yang bikin aku berduka, tidak nanti aku ketemu Cui Siam. Si Julian aku bisa lupakan, bagaimana dengan Nona Chia itu? Dalam keadaan seperti sekarang, kendati aku mau, aku tidak mampu angkat si Nona dari pecomberan. Ciu Siam sendiri, entah bagaimana sikapnya, dia agaknya tak bersungguh akan ikut aku. Selama ngelamunnya, Bu Wopek tidak tahu sudah lewat berapa jam, dia masih belum bisa tidur pulas. Lilin di ciaktai juga sudah mulai habis, sisanya berkelak-kelik. Memandang. Ketembok, dia lihat pedangnya. Ini ada baiknya. Setiap kali lihat pedangnya, semangatnya jadi terbangun. Ha, kenapa aku mesti pikirkan saja urusan orang perempuan? Akhirnya dia tegur dirinya sendiri. Besok aku mesti tempur Kim Tufang Bo Ho Han terkenal dari Tit Le E. Kalau aku kalah, hari itu juga aku nanti pulang ke kampungku bantu paman bercocok tanam, selanjutnya aku tidak sudi omong lagi tentang ilmu surat dan ilmu silat, tapi bila aku menang, tidak bisa lain, aku mesti merantau, terus sampai ke utara, buat cari Beng Su Ciau, atau boleh juga aku pergi ke Kang Lam akan cari tahu halnya Susio Kang Lam Hao, buat dapat kepastian dia masih hidup atau sudah tidak ada di dunia ini. Dengan pikiran ini sebagai putusan, bong perkunci pintu, padamkan sisa lilin dan rebahkan diri. Sekarang dia bisa singkirkan segala pikiran, dengan lekas dia telah bisa pulas. Kendati dia naik tidur sampai malam, di waktu fajar anak muda kita sudah mendusin seperti biasa, dia cuci mulut dan muka, dia singsatkan pakaiannya, dengan menenteng pedang dia pergi ke latar. Sendirian dia berlatih diri, mula dengan pedang, kemudian dengan tangan kosong dia berasa dirinya sehat seperti biasa, hingga dia merasa pasti bahwa sebentar dia akan bisa kalahkan Fang Bo. Kemudian dia masuk akan dandan, setelah pakai baju luar, dengan bawa pedangnya dia berangkat pergi. Buat lebih dulu tangsal perutnya, Bo Perk menuju ke warungnya Supo An Chu. Si gemuk, dengan tubuh telanjang sebatas dada dan memakai kun, seperti biasanya, berdiri di depan pintu. Kapan dia lihat anak muda kita, segera dia tertawa dan menegur duluan. Lito Ayah, kau datang pagi-pagi sekali sikapnya manis senantiasa bergembira. Sambil bersenyum, Bong Pe masuk ke dalam warung itu. Suci yang kui, tolong kau kasihkan aku dua cel larak dan sepering sayur, dia kata. Tolong juga perintah pegawai mu pergi ke sebelah belikan aku kue. Tat kala itu masih belum ada pembeli lain, maka Supo An Chu bisa layani langganan atau sobat kekalnya ini, dengan cepat, sedang orangnya dia sudah lantas perintah pergi beli kue yang diminta. Kenapa hari ini To'aya pesan arak sedikit sekali berkata cuan rumah sambil tertawa apakah To'aya mau tunggu sesudah rubuhkan Kim Tu Fang Bo baru kau mau datang pula kemari akan minum puasan. Ah, si gemuk ini benar cerdik pikir pemuda kita. Dia manggut dan berkata. Benar dia menyaut. Tadi malam setelah kau antar aku dan pergi, aku lantas dapat ketemu Fang Bo. Dia datang bersama dua kawannya. Dia benar laki. Dia tidak mau bertempur malam. Dia juga tidak mau kerubuti aku. Dia hanya janjikan aku akan pagi ini datang ke Cung Goan Piao Tiam, buat aduh kepandayan di kantor Piao Kiok itu di Akata dia mau undang beberapa sobat selaku saksi, supaya Pia Bu kami ada yang saksikan. Suci yang kui, bila kau ada tempo, mari turut aku. Supoan Cugo yang kepala dan tangannya. Aduh, aduh, aku tidak berani pergi nonton dia berkawok. To'aya gunai pedang. Fang Bo gunai sepasang golok. Berdua kau ada pasangan, mustahil kamu tidak akan bertempur dengan seru sekali. Sebagai penonton, aku berdiri di pinggiran, andai kata ada senjata nyasar dan aku terluka, apakah itu tidak sia dan penasaran bagi diriku kau tahu sendiri. To'aya, tubuhku begini gemuk, dagingku mana sanggup lawan pedang atau golok? Bu Piao Kiok tertawa mendengar banyolan itu, dia tidak kata apa. Pegawai yang diperintah beli kue telah balik, maka anak muda kita lantas dahar kuenya makan sayur dan minum araknya. Supoan Cugo terus dampingi anak muda ini, tubuhnya yang penuh daging saban bergerak-gerak. Lito'aya, urusan di kalangan sungai Telaga adalah asing bagiku, dia kata kemudian tetapi namanya Kim Tufang. Bu, aku telah dengar sejak lama, maka kalau sebentar Tua'aya berhadapan, aku minta sukalah kau jangan pandang enteng padanya, kau mesti hati dengan gerakan tangannya. Bu, pek, manggut, dia bersyukur buat peringatan itu. Aku tahu, kau jangan khawatir, dia bilang. Jangan kata baru Kim Tufang Bu, kendati ditambah satu orang lagi, yang lebih gagah daripadanya aku percaya aku akan sanggup jatuhkan dia. Anak muda ini sedang bersemangat, hingga dia bicara secara tekebur dia berbangkit sambil tolak ke samping cawan araknya. Wangnya sebentar malam saja kita perhitungan, katanya. Jangan pikirkan itu Tua'aya, kata Subpo Ancunah, sampai sebentar malam. Cuan rumah ini mengawaskan perginya anak muda itu dengan kagum. Sekeluarnya dari warung. Bu, pek, lantas sewa kereta, dengan apa dia pergi ke timur. Tidak lama dia telah lewatkan Cai Siekau dan menuju ke utara, akan sampai di tamu Chiang Digang ini, kecuali rumah penginapan dan beberapa piau-piam, ada bengkel-bengkel alat senjata, maka juga orang yang mondar-mandir di sini kebanyakan mereka kalangan sungai telaga. Belum lama masuk ke dalam gang, keretanya bau-bau telah sampai di depan sebuah rumah dengan pintu pekarangan yang besar, di depan mana berdiri dua orang. Pintu itu berada di sebelah selatan jalanan dua orang itu sedang mengawasi kesana-sini, kapan mereka melihat pemuda kita mereka lantas maju menghampirkan buat terus unjuk hormat. Lia, tolong kau tahan dulu keretamu, kami ingin bicara sebentar, mereka kata. Bu, pek, menjadi keheranan, karena dia tidak kenal dua orang itu dia lantas menduga pada orangnya Chun Goan Piau Tiam dia perintah kusir tahan keretanya. Apakah kau dari Chun Goan Piau Tiam dia tanya? Bukan, sahut salah satu dari dua orang itu, kami dari Taihin Piau Tiam ini, dia menunjuk pada rumah di depan mana mereka berdiri. Lo Piau tahu kami, Lau Kialu, dapat tahu To'aya mau piebu dengan Kim Tufang Bo dia perintah kami tunggu To'aya di sini, buat minta To'aya sudi mampir sebentar di Piau Tiam ingin bicara sedikit pada To'aya. Jawaban itu bikin Bo Pek bertambah heran. Tapi dia kenal Itaihin Piau Tiam, salah satu Piau Kiok yang tersohor, sebab dulu Jie Hang Wan pernah menjadi Piau Su di sini. Baiklah dia menyahut sambil manggut dia ingin sekali tengok Piau Tiam itu dan Piau Su-nya dia lompat turun dari keretanya dan terus bayar ruang sewanya, kemudian dia ikut dua orang itu, yang persilahkan dia masuk. Di pihak lain, sudah ada orang yang masuk ke dalam kasih kabar pada Lau Kiye In, maka Piau Su tua itu segera juga kelihatan muncul buat sambut tamunya. Dia telah berusia 60 tahun atau lebih, kunisnya dan jenggotnya, rambutnya, sudah putih semua, kendati begitu dia nampaknya masih gagah. Bo Pek angkat kedua tangannya buat kasih hormat. Apakah Lau Chiampo'i Lawelopio'i tahu dia tanya. Lau Kiye In lekas balas hormat itu. Itulah aku yang rendah sahut tuan rumah dengan manis. Apakah tuan Li Bo Pek sendiri? Sudah lama aku dengar nama kau yang besar. Lantas tuan rumah ini undang tamunya duduk, pegawainya sudah lantas menyuguhkan teh. Dengan mengucap terima kasih, Bo Pek terima undangan itu. Sudah sekian lama aku dengar dari sobatku tentang kau tuan Li, namamu yang besar bikin aku kagum, berkata Lau Kiye In. Aku juga dengar tuan muridnya kedua Lau Hiap Kang Lem Ha O O dan Kie Kong Kiat, adakah itu benar Bo Pek, Manggut, dia menyaut. Kang Lem Ha O O adalah saudara angkat guruku almarhum, dia kasih keterangan. Kie Kong Kiat Lau Hiap adalah guruku. Di Lam Kiong, kampung kelahiranku, aku telah ikuti Kie Lau Hiap empat lima tahun lamanya. Jadi tuan asal Lam Kiong, berkata orang tua itu, yang kelihatan tertarik perhatiannya. Lam Kiong adalah tetangga dari Kie Lok. Di Kie Lok ada Tia Chie Tia Ujie Hiong Wan, apakah tuan ketahui dia itu? Bo Pek kurang puas yang orang telah undang dia, tetapi bukannya langsung bicara maksud undangannya, hanya omong perihal lurusan lain, apapula akan sebut-sebut Kie Hang Wan siapa bisa menyebabkan dia teringat pada Kie Siulian. Kie Lo Piau tahu juga sobatnya guruku almarhum dia terpaksa menyahut, tetapi dengan ringkas. Dua kali aku pernah kunjungi orang tua itu katanya sekarang orang tua itu sudah meninggal dunia. Lalu Kie In terkejut, sampai dia berseru. Apa? Jialo kau menutup metu, tanyanya, dua puluh tahun yang lalu. Jialo Piau tahu telah bantu ayahku almarhum mendirikan taihin Piau Tiam ini. Ketika itu aku masih muda aku pernah terima pimpinan silat di bawahnya orang tua itu. Belakangan dia pulang ke kampungnya dan telah dirikan Piau Tiam sendiri. Sejak itu aku jarang pergi ke Titulia Selatan dan dia juga tidak pernah datang lagi ke Pak Hia ini. Maka dengan sendirinya kami jadi jarang bertemu, perhubungan kami selanjutnya dilakukan dengan saling mengirim surat dan mengantar barang. Baru beberapa hari yang lalu aku pikir buat kirim barang pada Jialo Piau. Sekalian tengok dia, sapanya nah sekarang dia sudah menutup metu. Lau Kie In bersedih sampai air matanya meleleh keluar. Liyaya, apakah kau tahu Jialo kau menutup metu karena sakit apa? Dia tanya pula. Bo Bek sebenarnya tidak mau omong banyak dan juga tidak sedih sebut-sebut halnya jago tua dari Lam Kiong itu, tetapi dia terpaksa mesti ceritakan bagaimana jago tua itu. Meninggal di tengah jalan, disebabkan terutama permusuhannya dengan Pamili Ho. Karena berduka, berulang-ulang Lau Kie In menghela nafas. Supaya tidak usah berdiam lama-lama di situ dan agar cuan rumah tidak menanyakan lebih jauh halnya Jialong Wan, Bo Bek lantas tanya, ada urusan apa cuan rumah undang dia? Ditanya begitu, Lau Kie In bisa kesampingkan kedukaannya. Aku undang kau. Liyaya, untuk minta sedikit perhatianmu, dia menyaut. Kalau benar dia berhadapan dengan Kim To'o Fang Bo, aku minta sukalah kau menaruh belas kasihan sedikit padanya. Fang Bo itu sobatku buat banyak tahun, benar dia sedikit jumawa, akan tetapi dia seorang baik hati, di kalangan sungai telaga dia suka lakukan berbagai-bagai kebaikan, dia suka menolong yang lemah, sama sekali dia belum pernah lakukan kejahatan. Sebagai sobat, Fang Bo juga jujur dan setia. Kemarin sobatku itu baru sampai, dia sudah lantas mengundang aku akan pagi ini datang ke Coan Goan Piao Tiam akan saksikan dia Pie Bu, dengan kau, Liyaya. Aku telah dengar Liyaya muridnya Kiekong Kiat Lau Hiap dan keponakan murid Kang Lem Hao Lau Hiap, aku jadi kuatirkan sobatku itu, yang aku takut namanya jadi rusak. Aku telah kasih nasihat supaya dia jangan piebu, agar masing bisa lindungkan nama baiknya. Ia tidak bilang suatu apa mengenai nasihatku itu. Kendati demikian, sebentar aku masih hendak coba nasihatnya dia lebih jauh. Andai kata dia suka dengar aku, aku mau minta supaya Liyaya jangan lagi gusar terhadap dia. Titik. Tanda petik. Mendengar ucapan itu, Bu Wopek jadi tertawa. Aku memang tidak niat cari permusuhan dengan dia, adalah dia sendiri yang datang cari aku dia jawab. Kalau dia suka batalkan tantangannya dan urungkan piebu, aku pasti bersedia mengiringi, Memang siapa sih yang ingin menanam permusuhan? Liyaya sungguh berhati mulia kata Tuan Rumah. Baiklah, sekarang hayo kita pergi bersama-sama ke Cunggoan Piau Tiam. Baiklah, sahut Bu Wopek. Maka bersama-sama dengan jalan kaki mereka keluar dari Taihin Piau Tiam. Mereka jalan ke timur belum seberapa jauh, mereka sudah sampai di Piau Kiok dari Hoa Chio Fang Leong. Piau Tiam ini punya pintu pekarangan yang besar, tetapi sudah tua. Begitu masuk di pintu, lantas kelihatan pekarangan yang lebar, rumah berada di sebelah utara. Di depan rumah didirikan gubuk seperti paseban, di mana kedapatan beberapa senjata serta tiga buah meja patsian kietoh berikut kursinya, di atas itu ada barang santapan. Beberapa orang kelihatan sedang duduk menghadapi meja makanan itu mereka ini berbangkit buat menyambut, ketika mereka lihat lauk Yaelen datang bersama seorang anak muda, di antara mereka ada yang kenal anak muda kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.